Setelah tadi banyak yang kamu tau melalui tayangan ya, apa yang akhirnya pikiran kamu yang sedikit mungkin malah tambah sedihkah atau jadi gemes sendiri dengan kasus ini? Setelah denger cerita mama tadi mungkin yang lebih menonjol perasaan emosi kali ya kesel gitu ngeliat ngedenger cerita mama sampe dalam situasi itu gitu. Cuman ya dimanapun juga itu udah lewat udah kejadian yang paling penting sekarang mama udah aman, mama udah ada di rumah kita udah jagain dan proses hukum udah berjalan makasih juga bang Hotman udah bantuin mama sampe kasusnya bisa cepet diproses seperti ini gitu ya yaudah sekarang fokus kita ke mama aja sih kalo aku jujur gak peduli nanti hasilnya kayak gimana, kedepannya gimana, kelanjutannya seperti apa itu biarin ke polisian dan hukum yang berjalan lah yang penting aku fokus ke mama aja. Ya baik, ini kita ada artikel lagi mau kita tanyakan coba kita liat artikelnya ini dia. Ibu nda Fena Melinda tidak sudi lagi dengar nama Fere Irawat kecewa berat putrinya babak belur ini nenek berarti ya? Mami Ayu, Mami Ayu Mami Ayu Ini Mami Mas selalu mendampingi loh, ya selalu mendampingi Iya ini Mami Ayu kayaknya di DM sama Bang Hotman juga gak sih? Itu neneknya DM juga, tapi masih cakep loh Aku panggilin, aku panggilin ya Mami Ayu Mam, sini Mam Hehehe 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 Brother, Brother, Brother Kalo Mami Ayu mah bukan tipenya Bang Hotman, tipenya Brother Rafi Hehehe 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 Lebih dewasa Hehehe Hehehe Bang Hotman saling Hehehe 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 Gitu doang Maaf, mau duduk aja Mam Gak Maaf, mau duduk, mau duduk Mam Gak usah Maaf, ini ada artikel dimana Eee Ibu Nga Fena Melinda tak sudi lagi dengar Nama Feri Rawan Kecewa berat putrinya babak belur Iya Tapi sebenernya saya tuh Eee, bangga sama Fena Dia bisa melepaskan Dirinya dari orang itu Dan saya Dua bulan ini Berdoa terus untuk Fena Karena saya udah merasa Mukanya Fena itu Tertekan Cuman saya gak bisa bicara Doa saya Terjawab Dan saya bersyukur Fena bisa melepaskan Amin Dari dua bulan terakhir Mama sudah bisa merasakan Bagaimana Wajah Atau ekspresi dari Mama Fena itu Tertekan Dan karena Eee, Mama juga bisa lihat Wajah bahagia Anaknya Wajah Eee, menyimpan sesuatu Gitu Beda sekali Waktu awal Mukanya ceria Saya sudah larang Tapi gak mau denger Tapi sudah Maaf Sudah larang maksudnya Dari awal mau menikah itu Mama sudah larang Tidak setuju Tidak Feral juga katanya Kurang srek Cuman Ya Itu sudah lewat ya Yang penting Sekarang Fena sudah Bisa melepaskan Itu aja Dan selamat Yaitu sudah Saya senang sekali Itu yang menenangkan saya Dan Ma Pertama kali Dapat berita tentang Mama Fena Ini Mama dapat Beritanya dari mana Sebetulnya Jam 7 pagi Itu Fena Udah hubungin saya Tapi saya lagi repot Saya lihat HP Oh Fena Saya tinggalin dulu Karena ada cucu-cucu Ada Fania Saya urusin Sampai jam 8 Adiknya Fena datang Dengan amarah Tunjukkan itu Mama ini Mbak Enda Saya langsung lemes Udah saya lemes Takut kalau saya Kenapa-kenapa Adiknya langsung Bicara sama adik-adiknya yang lagi Langsung hubungin Di sana Tapi saya udah gak tahu Veral telepon Saya juga udah lemes ya kak Saya udah lemes Ya